Mengaku pemerhati dalam dunia fashion, aktris cantik Jennifer Arnelita kini mulai mengembangkan bisnis fashion bersama dengan sahabatnya dengan membuka sebuah boot fashion untuk pertama kalinya dalam acara bazar yang digelar di sebuah mall yang berada di kawasan Tangerang, Banten. Hai, good people! How are you? How are you? How are you? Masih ingat aku kan? Enggak ya? Yaudah, gak apa-apa. Kandila ngajakin nih, JJ, ayo dong kita buka-buka apa gitu. Terus aku pikir, oke, aku bisa mendapatkan untung ya sebagai ibu-ibu yang membutuhkan pampers dan susu anak. Jadi aku okein deh, ya kak ya? Gimana? Ya ini ada celana, celana-celana yang lagi palazzo begini kan? Ini lagi hits banget. Terus ini bahan ini, bahan ini tuh bener-bener lagi hits banget nih. Ini dimana-mana bahan ini. Dan kita juga jualnya bukan yang target, target yang high-end ya. Karena memang, ya kalau high-end kita juga tahu, kita tinggal bisa langsung ke counternya gitu kan. Dimana-dimana. Ini ada dari Bangkok juga. Tuh, gemes kan? Mulai menekuni bisnis fashion dari online hingga mengikuti acara bazar. Lalu seberapa besar target yang ingin Jenny percapai dalam bisnisnya itu? Aku gak ada target, karena aku melakukan hal yang aku suka gitu. Ya kalau ujungnya bertarget besar ya ada potensi kemana, kemana misalnya tiba-tiba JFW atau apa gitu, atau Milan Fashion Week gitu kan. Ya kita ikutin aja jalannya gitu. Tapi so far ya targetnya sih cuma nyenengin, nyenengin pembeli aja ya gitu. Nyenengin pembeli, nyenengin kita juga hobinya apa. Banyak beberapa selebriti tanah air yang mulai membuka bisnis lantaran ingin meninggalkan dunia entertainment yang dirasa tidak selamanya akan bertahan lama. Atau apakah membuka bisnis ini juga sebagai batu loncatan Jennifer untuk meninggalkan dunia hiburan? Enggak, enggak, enggak. Ini bukan lompatan gitu. Maksudnya sampingan ya side job. Dalam arti ya itu, zaman sekarang kalau udah berkeluarga, udah punya anak, apa aja itu kita harus, selama kita merasa masih produktif, itu gimana caranya harus menghasilkan uang gitu. Bukan berarti kita matre ya, tapi ya kita tahu sendiri kebutuhan hidup itu tinggi.